Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara membedakan url dengan beberapa url yang pertama ada bit.line kemudian yang kedua ada s.id yang ketiga ada tini.cc yang keempat ada gg.gg baik yang pertama kita ketikan bit.line terlebih dahulu bagi yang belum punya akunnya bisa klik sign up disini nanti akan muncul halaman pricing seperti ini klik lagi sign up kita tunggu sebentar bisa sign up menggunakan google bisa menggunakan alamat email, password dan username yang diketikan secara manual berhubung saya sudah punya akunnya saya login saja nah ini login with google nah kemudian nanti ada pilihan emailnya nah ini saya menggunakan email ini kita tunggu sebentar nah ini sudah masuk ke halaman utama dari bit.line nah untuk memendaikan link kita klik create kemudian link nanti akan muncul tampilan seperti ini kita ambil linknya terlebih dahulu misalnya disini ya saya membuat form pendaftaran seminar misalnya kemudian kita dapatkan linknya perpendek url kita copy kita masuk ke bit.line tadi kita paste kan disini kemudian kita create nah ini sudah muncul sendiri maksud saya nah ini misalnya kita beri judul form pendaftaran seminar nah disini linknya bisa kita custom juga kita delete misalnya form pendaftaran seminar nah ini bisa kita save nah kalau muncul error seperti ini berarti ini sudah ada yang menggunakan kemudian bisa kita beri tambahan misalnya underscore seperti itu kita coba lagi nah ini juga sudah ada yang menggunakan misalnya kita beri tambahan tahunnya 2000 kita singkat saja kita save nah ini belum ada yang menggunakan dan ini sudah berhasil kita edit gitu ya nah ini bisa kita copy nah untuk kita sebarkan kemudian yang kedua kita bisa menggunakan s.id nah caranya sama kalau belum punya akunnya bisa klik mendaftar nah ini bisa menggunakan google seperti bit.line tadi bisa juga menggunakan alamat email data sandi ditulis secara manual dan ini servernya ada di indonesianya berhubung saya sudah punya akunnya saya tinggal masuk saja kemudian masuk dengan google nah kita tunggu sebentar nah kita copy lagi linknya tadi ya kita copy kemudian nah ini sudah masuk ke dashboardnya nah caranya tinggal pastikan di tautan saya ini nah kita tunggu sebentar oke nah ini sudah jadi kalau mau kita custom tinggal pilih ganti nah ini kita custom form seminar misalnya seminar 20 jangan lupa kita klik centangnya kita lihat kalau berhasil kalau berhasil berarti belum pernah digunakan kalau error seperti tadi berarti sudah ada yang menggunakan nah ini sudah berhasil seperti itu nah tinggal klik salin sama seperti tadi kemudian yang ketiga ada tini.cc secara nya hampir sama seperti bit.ly dan s.id tadi pertama kita copy terlebih dahulu linknya kemudian kita pastikan di sini kemudian ini kita custom terlebih dahulu misalnya form pendaf lataran 20 kemudian kita klik shorten nah kita tunggu sebentar nah ini sudah berhasil form kita pastikan di sini linknya kemudian klik customize nah kemudian kita isi dengan form pendaftaran 20 misalnya kemudian kita klik shorten url nah kita tunggu sebentar nah disini sudah berhasil kita custom gitu ya shorten url nya cc.c dari miring form pendaftaran 20 nah ini bisa kita copy kemudian kita sebarkan seperti itu baik seperti itu beberapa url solver yang sering digunakan atau yang paling populer terima kasih